Partai Golongan Karya menggelar acara Golkar bersolawat sekaligus perayaan maulid Nabi Muhammad Saul di alun-alun Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto, dan sejumlah kader serta Bupati Tuban, Aditya Halindra Fariski. Acara ini juga diikuti oleh ribuan warga dari berbagai kawasan di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Dalam kesempatan ini, Air Langga Hartarto mengingatkan kepada warga yang hadir untuk meneladani Nabi Muhammad S.A.W. Pemilu bukan untuk memecah belak. Perbedaan politik itu biasa. Kemudian juga pemilu diharapkan membawa kegembiraan, kebahagiaan. Dan kita harus menghadapkan politik yang santun dengan ide dan gagasan untuk kesejahteraan rakyat.